Badan Pengawas Obat atau Bepom Republik Indonesia memberikan sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB kepada PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Kedepannya PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia akan melakukan pengembangan dan produksi vaksin buatan dalam negeri dari peneliti Universitas Erlangga yakni vaksin merah putih. Kepala Bepom Republik Indonesia, Penny Kusumastuti Lukito, saat konferensi persdaring Rabu 18 Agustus menyebutkan pihaknya akan terus memfasilitasi dan melakukan pengawalan regulasi dalam pengembangan vaksin merah putih. Tak hanya itu, Badan POM juga akan terus mendiskusikan konsep pengembangan vaksin merah putih dari berbagai aspek. Badan POM juga akan terus mendiskusikan konsep pengembangan rasional dari penelitian, desain dari setiap perencanaan dari tahapan-tahapan praklinik dan uji klinik. TNI juga mengapresiasi segala bentuk kerjasama dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh PT. Antibiotis Pharmaceuticals Indonesia yang telah mencapai pada tahap pemberian CPOB. Bepom berharap hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi industri farmasi swasta lainnya untuk menambah jumlah industri vaksin manusia. Tim kantor berhutang para mengatakan.